Intro Alright teman-teman selamat datang kembali di channel ini Dan di video kali ini kita akan melanjutkan series kita di The Witcher Jadi sebelumnya kita udah berhasil ngelawan si Golem ya Dan kita tinggal dapetin satu batu infinity lagi Yang gue masih bingung gimana cara dapetinnya Dan ternyata kita tuh harus ke rumahnya si Raymond lagi Buat ngomong tentang si Kaokstein ya Jadi yaudah kita coba langsung play aja ya Kita akan langsung ke rumahnya si Raymond Raymond tuh yang detektif ya Alright kita sudah sampai di tempat terakhir kita ya di depan rumah Kaokstein Sekarang kita harus langsung ke Raymond ya Raymond tuh dimana ya Oh sini sini oke kita langsung ke Raymond deh Oh sebentar sebentar sebelum itu kita lihat jurnal dulu ya Ini jadi questnya jadi banyak karena gue main di luar record ya Ngambil-ngambil quest orang-orang gitu deh Nah ini kayak Algol Drowner Ya begitulah sama aja sebenarnya Cuman gak ada hubungannya sama misi utamanya sih Nah sekarang nih It's time to talk to Raymond Kita mesti ngomong ke si Raymond ya Kita track aja Let's go Let's go Ini dia Raymond Kita sudah sampai di rumah Raymond Halo Bapak Raymond Wow ada apa nih Kenapa nih Ada apa nih Kok diserang Oh my god Oh my god Oh my god kita mati kita mati kita mati gawat gawat Mampus deh gue Kita mati kita mati guys Karena gak siap siap ya Aduh Oke kita ulang lagi Untung belum jauh Kenapa ya kok dia bisa diserang ya Mending kita minum dulu deh ya Kita punya potion kan Nah punya Kita udah punya potion Yaudah kita langsung aja deh Wait sebelum itu kita save disini dulu ya Karena kita kalau save disini Lebih gampang ya Kita gak usah jalan-jalan kayak gitu lagi Kalau kita mati tinggal masuk aja Let's go Raymond tenang Yes yes berhasil Yes berhasil Wow Berhasil Terima kasih Geralt Kamu menyelamatkan hidupku Bapak yang dikakak di sini Kenapa mereka menemukan aku yang dikakak Siapa? Apa yang terjadi? Salamandra Aku adalah langsung dari menjelaskan misteri Satu langsung Relax Raymond Kau selamat sekarang Bukan mungkin Mereka menikmati aku Hari dan malam Aku harus mencari jalan untuk kehilangan mereka Apa yang kita lakukan? Aku akan menetapkan jalan yang falsa Kau menurutkan suspek baru Siapa? Ini Ambil notenya ini Mereka menunjukkan semua penutupan Apa yang kau inginkan lakukan? Mereka di atas kaki Jadi aku harus menghilang ya Aku akan menemukan mereka Sehingga kau menurutkan penjagaan Aku akan menemukanmu Oke Dia mau pergi sekarang guys Dan kita Mendapatkan suspek ya Siapa? Oh Liu Varden Liu Varden Ram Smith Taylor Masih yang kemana kan? Iya Liu Varden Kita harus tanya ke Liu Varden ya Alright Liu Varden itu yang kita beli Batu Infinital itu loh Dia ada di Dyke Kalau gak salah ya Di Sebelum kita mau ke rawa-rawa itu loh Yang ada Pelabuhan dock itu Gak pelabuhan sih Itu apa ya Daik lah Apa ya Ya begitu lah Oke kita coba langsung aja ya Jumpungin di mas siang Oke kita coba langsung ngomong Kita langsung coba cari dulu deh Dimana nih si Dekelan Aha Itu dia Hei Dekelan Kau sekarang termasuk salah satu tersangka Hai Ada apa ini? Ayo coba Ayo kita bicara aja Yes I suspect you know about salamandra I suspect you know about salamandra I know nothing We'll see Can I return to my business? We need to talk about your dealings with salamandra I know you bribe the guards Hardly unusual in any business The guards get their Dia nyokok ya How do you benefit? I'm doing them a favor They don't have to toil over my customs declarations I see Nah excuse me I need to earn some coin You paid to have the professor released Why would I bother with the criminal? Why not? Would I do it so clumsily as to implicate myself? I suppose not I don't have any definitive Wise choice You should trust your instincts Oke Kita belum mendapatkan apa-apa ya Coba kita ngomong lagi deh Oh liat Dia gak mau kita ajak ngomong lagi guys Hmm Dan kita harus menunggu Raymond untuk Menghubungi kita Waduh Gimana nih jadinya Bentar kita liat dulu Leo Farden Ada beberapa pertanyaan yang belum gue tanyain Ke si Leo Farden sih Mungkin nanti ya Karena dia kalau udah marah begitu Dia udah gak mau ngomong lagi guys Jadi sambil nunggu Wuh wuh Ada apa nih? Mr. Marlow senti What's happening? Raymond said he has some new information Come to his house as soon as you can Thanks for the message Kita suruh dateng ke rumah dia Tapi ntar dulu guys Gue suruh dateng ke rumah dia Gue mau coba muter-muter dulu ya Nanya-nanyain suspect kita nih Kita udah punya banyak suspect Kayak Oxtein Lew Farden Yang baru nih Ada Rimesmith Taylor Gue coba puter-puter dulu ya Tanya-tanya ke mereka ya Ini rumahnya si Raymond kan Ntar dulu deh Kita coba puter-puter dulu Kita coba ke atas Kita belum pernah ke graveyard ya Katanya graveyardnya bisa dibuka loh Gue pernah saran Gimana cara buka graveyard ini ya Nih graveyard ini Ini katanya pintunya bisa dibuka Dan tuh gue gak tau gimana caranya Mungkin kita bisa coba Tanya orang ini Oh You seem to know a lot about the deaths in the city Ever help with investigations Sometimes I inform Raymond about the more interesting dead men Eee I don't trust Raymond Kenapa kita gak percaya sama Raymond ya Eee Maybe you can tell me Maybe you can tell me too No I promise to keep quiet I see What do you need You seem to know a lot about the deaths in the city I don't trust Raymond I don't trust Raymond He's hiding something Raymond You wouldn't find a more loyal man He seems to be struggling with this case I should help Will you let me inside the cemetery How can I change your mind I'd need Captain Meis'y permission No other way to sway you Actually I have a terrible debt with taller Clear those debts The cemetery keys yours Okay I want to get inside I want to get inside the cemetery City authorities How can I I need no other way back Oh yeah by the way Gue waktu main sendiri tuh Gue udah ngomong-ngomong ke si Vincent Meis ya Dan ternyata dia gak bersalah guys Udah kita tuh Membuktikan kalau dia tuh gak ada hubungan sama Salamander Sekarang kita langsung ngomong ke dia aja ya Untuk minta tolong Bukain pintu dong Kita coba ngomong sama dia Untuk minta Permission untuk masuk ke cemetery ya Dia pasti ngasih sih Gue mau masuk Ke kuburan Tolong dong Batuin Oke Coba nanti dikasih Aha Kita nanti dikasih Nih gue skip aja langsung ke cemeterynya ya Karena kayaknya jalan lama deh Gue gak tau Oke kita ketemu langsung di cemetery ya Nah ini dia Kita udah sampe di cemetery lagi Kita ngomong sama dia deh I want to get inside I want to get I have pass I have a pass from Captain Meis Here are the keys Go inside where we lay the fresh ones But if they kill you Don't return to haunt me Farewell Farewell Oke kita dapet kuncinya Kita langsung masuk ya Kita liat ada apa di dalam Wow Wow Banyak mayat ya disini Kita coba puter-puter dulu Ngeri banget loh Waduh Horror banget Ini bisa dibuka gak? Gak bisa Kita coba puter-puter aja ya guys ya Gue menasaran ada apa dalam disini Ini gede banget tempatnya wey Wow ada trang disini Uh Sapphire Ada batu cuy Wow Wah ini mahal nih guys Wow Wah Algol kan Nah ini baru nih Algol cuy Namanya Tapi masih cukup banget kayaknya Berapa banyak komponen disini ya Uh Apa itu? Ada orang guys Ada orang mati Cara kesitu gimana? Oh sini Tuk Wait Kita harus ambil itu guys Uh ada creep lah Ada creepnya nih Ada Kuburan dalam ruangan gitu Namanya creep ya Kita jauh mas kode Ada apa dalam creep ini? Pasti ada monster sih Uh Gelap banget Kita minum cat dulu Sebelum masuk ya Karena kalian gak bisa liat apa-apa ntar Sudah Kalau udah ada cat Udah aman Ada batu Uh Apa tuh? Uh Goal Goal Easy Ada mayat-mayat lagi disini teman-teman Dan ada goal lagi dimana-mana goal Jadi inget waktu di desa Vizima ya Yang ada si Lisa itu loh Lisa gak namanya? Siapa namanya? Gue lupa deh Lisa kalo gak salah Ini kita harus kemana? Kesini Oh ini bisa di art nih Bisa di art Boom Sepertinya ini pilihan yang salah teman-teman Ini banyak banget Astaga Wait Gue pake Gwen Ada apa ini? Ada banyak Ada fledger Ada monster-monster baru guys Oh my god Oh my god Kita mau mati Minum dulu Gawat kita mau mati Kita mau mati Gawat 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 kita mau mati cuy Sakit banget itu buset Udah gimana cuy Sakit banget cuy Kita tunggu heal dulu Tunggu heal dulu Oke mati satu Mati satu Mati Oh akhirnya Wait disini ada remain Remain Kita ambil-ambil dulu Gak ada apa Ini bad way cat Gue ilang apa gimana? Gak ada apa Saya ada kok Raymond What? Ada mayat Raymond disini What? What? Kita ketemu mayat Raymond? Lah bukan tadi kita disuruh ketemu Raymond ya? Di rumah dia Kok? Kok bisa? Kok bisa? Wah gue pusing guys Kok bisa? Kok bisa? Yang tadi monster baru ya guys ya Yang warna merah itu Sama yang satu lagi Fledgeyer apa gitu namanya Dan ternyata kita menemukan Raymond dong Ada mayatnya Raymond disini Ternyata Raymond sudah meninggal guys Lalu kita berbicara sama siapa selama ini? Apa dia meninggal pas dia pergi itu ya? Tuh gue masih gak percaya guys Kok bisa Raymond mati gitu? Gue gak menyangka sih Ternyata konspirasinya begitu hebat ya Berarti kita sekarang harus ngomong ke Ramsmith Ngomong ke Taller Ngomong ke siapa lagi ya? Gue kaget loh bisa ketemu Raymond Ternyata Raymond udah mati ya? Berarti selama ini kita ngomong sama siapa guys? Berarti selama ini kita berbicara dengan siapa gitu? Aneh kan? Oh apa itu Apa sih? Magician ya? Siapa namanya? Azhar Zaveth ya? Dia kan sorcerer juga Ah mungkin dia bisa berubah wujud atau gimana? Gue gak tau Atau mungkin ilusi? Oke yang pasti sekarang kita harus Hei craft digger Here's your key Here's your key I found Raymond's body in the crypt How? I spoke to him recently Now I'm sure Leader of Salamandra A mage capable of spinning illusion Is masquerading as Raymond Masquerading as Raymond Iya kan? Berarti Leader of Salamandra itu yang Azhar Zaveth itu loh guys Dia bisa membuat ilusi Karena kan Ada Raymond yang nyata gitu Padahal Raymondnya udah meninggal sebenernya Kita ngomong ke yang lain dulu ya Kayak si Taler Kita ngomong ke Ramsmith dulu deh yang penting Dia biasanya di in sih Kita coba ke in deh Ternyata semua udah semakin jelas ya guys Ternyata bukan Suspectnya tuh bukan Vincent Bukan Ramsmith Bukan Taler Bukan Kalkstein Ternyata semua itu ada dalangnya Termasuk orang ini nih Mana Ramsmith? Biasanya dia dari sini Kita tidur aja deh Kita tidur sampe Midnight ya Uh uh Talent dulu Skip skip Uh Ramsmith gak disini Berarti dirumah dia Oke 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 Kita ke rumah dia Ramsmith tuh kalo udah malem Biasanya dirumah dia nih Disitu Tapi kita mesti bayar dulu Untuk buat masuk Emang bener-bener nih orang Pemalak ya Hei gue masuk Tuh 20 orange Alright Nah lah tuh udah masuk gua Mana Ramsmith Aha Hei Ramsmith Kau tidak bersalah I figure out Oh gak kita tanya dulu Mau gak sesuatu tentang Salamandra Want the truth about Salamandra? I'm listening Someone wanted me to believe you led Salamandra And I thought Salamandra sent you Hmm That's interesting They really light me out of the saddle They tried to poison me and send several masked assholes out to assassinate me But that's all too little for Uncle Ramsmith I thought you were their next attempt I know you're fighting Salamandra I'm hunting them too Javed wants to take over my business He decided to start with the girls Know why? Though he left Zerakini a long ago and trained to be a mage Deep inside He's remained a fucked up wild man Now you get it? Not really He's driven by instinct Things with that Zerakanian cock of his And he's got some strange fetishes Likes fire My girls are scared shitless And they don't scare dad easily Thanks That helped No problem Oke ternyata Kita salah nih Salah Miscommunication Si Ramsmith ini ngiranya Salamandra mengirim kita untuk bunuh dia Sedangkan kita ngiranya Salamandra Pemimpinnya itu si Ramsmith ini Bagaimana kita coba ngomong lagi I figured out Javed I figured out Javed Good So you gave the element of surprise But you'll still have to face this powerful sorcerer alone Maybe Kalkstein has some ideas Good work Wolf See ya Kita udah berhasil membuktikan Kalau dia tidak bersalah Kita udah mendapatkan kepercayaan dari lokal kingpin katanya Hmm Bagus 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 Kita udah Bertemen sama si Ramsmith ya Ramsmith tuh kayak ketua geng lah Kayak Yakuza Sekarang kita harus ngomong ke Taller ya Kita ngomong ke Taller Abis itu ngomong Eh Taller dimana ya Oh Taller sana Taller Hey Taller Kau tidak bersalah tau So what I figured out Salamandra I figured out Salamandra Right I figured out Javed Spit it out Javed is using an illusion to disguise himself as Raymond The real detective is dead I have solid proof Javed's now free to pursue his plans He wanted me to go after Vincent, Ramsmith and Kalkstein Dogs, balls I don't know what to say A while longer and he'd have duped us all How do you want to finish this son of a bitch off I need to weaken him Unfortunately I don't know how Talk to the menies after They might know I'll find you later A while longer and he'd have duped us Ini kayak kita lagi ngumpulin pasukan ya guys ya Atau gimana ya Kayaknya kita lagi ngumpulin pasukan deh Kayak seakan-akan tuh kita ngasih tau ke orang-orang Oh ternyata Si Raymond yang selama ini mereka ngomong tuh Itu Azer Zaveth Lo harus bantuin gue gitu Kayak kita ngomong ke Kalkstein dulu deh Ini batu terakhir susah banget ya Kita harus kayak gini dulu Apa janjian batu terakhirnya ada di Azer Zaveth ya Hmm menarik Hey Kalkstein Hmm I know I know Raymond is the Salamandra leader Are you sure? Yes I have irrefutable evidence Azer killed Raymond and assumed his identity using an illusion The Rogue What do you intend to do about it? You're better off not knowing Be careful He has great power You must separate him from its source The element of fire Lure him to a place Where the magical aura is unstable It would be best if this place was surrounded by the opposing element water The tower in the swamp Ideal You'd stand a chance there Oke gue mengerti sekarang Jadi kekuatan Azer Zaveth tuh api guys Kita harus memisahkan si Azer Zaveth ini Dari sumber kekuatan dia yaitu api Dengan cara kita bawa ke tower yang ada di rawa-rawa Dimana semuanya tuh air gitu kan Oke kita istirahat dulu deh Sampai pagi Udah istirahat sampe pagi Kita ngomong sama si Vincent Mace dulu Kita ngomong sama Vincent Mace dulu Siapa tau dia mau bantuin kan Lumayan kalo dapet bantuan dari Tentaranya Fizima gitu kan Ini dia Vincent Kita ngomong dulu guys Ya kok gak bisa ngomong sama dia Ini dia gak mau ikut campur deh Kita coba liat dulu quest kita Kita ngomong ke Leo Farden dulu deh ya Ternyata dia gak bersalah juga gue Kira dia orang yang bersalah loh Nih ini rumahnya Raymond nih Kita harus ke rumah Raymond nanti nih By the way gue baru nyadar guys Si Raymond yang nyuruh kita suspectnya ini Suspectnya si Vincent Suspectnya Harstein Itu ternyata dia tuh ingin memanipulasi kita Supaya kita Menyerang mereka gitu Berarti gak sih Jadi disini mereka tuh Si Azhar Zafet ini pinter Dia tuh gak mau secara langsung Menyingkirkan orang-orang ini Tapi dia nyuruh kita Wow pinter banget kan Interesting That i'd like to see Should you sec- And if you destroy Salamandra as a whole I will repay you for your efforts That won't be easy I'm Oh See you li- Yes I've ni- Go ahead Let's summarize I'm more curious Not all your money is clean You can't make a living Spare me You bribe guards You say contraband I will eliminate you if you threaten the stability of their investments Hmm Nice analysis Quit bluffing Declan This symbol signifies my secret society We seek to destroy Salamandra Learn anything useful The Salamanders have risked much This is a political matter Let me tell you Some larger schemes at play in Redania Few people know this secret King Faltest The Lodge of Sorceresses And I watch the northern border How does this relate to Salamandra? Azar Javed has sent a special force north My men saw them He too knows something brewing and making preparations Uh Jadi ternyata Ini Ini besar banget loh Conspirasinya besar sekali Karena Salamandra ini Pengen ngambil suatu negara Suspectnya seharusnya udah hilang semua ya Ah Suspectnya udah hilang semua Oke Sekarang kita langsung aja deh Ketemu sama Raymond ya Di rumahnya Raymond kan Oke Kita langsung aja Dan kita harus Diam-diam guys Karena sebenernya Si Azar Javed ini gak tau Kalau kita udah tau semuanya ya Jadi kita mesti Diam-diam Kas tau ke dia Oke kita percaya Kita percaya Kita percaya Dan kita Kita lure dia untuk ke Swamp Kita lawan disana Yang harus jadi lebih gampang ya Wait guys Sebelum kurma Raymond Save Save dulu ya Kita kalau ada apa-apa Hmm ribet Kita ke rumah Raymond sekarang Hey Raymond Liatkan guys Dia ada disini Welcome Welcome You won't believe what happened Tell me Not so fast Remember I have expenses How much do I owe you 200 oran This investigation is getting expensive I'm not the prophet I can't live on roots and berries Neither can my informers I guarantee you These are the bare necessities All right All right 200 orans Down to business They transferred to prisoner After the attack Not good Especially since we won't get Anything else out of him He died last night How did that happen Well he wasn't in great shape So I guess it's no surprise But I have a feeling Someone helped him along Hmm Exactly Shani is a good friend of yours right Ask her to do an autopsy Once we know the cause of death Wait a minute Are you spying on me That's my job See you later Do you really We can't move forward without it Oke oke Kita harus autopsy dulu guys ternyata Hmm Ini mau gue panjengin aja pak Langsung berhenti disini dulu kali ya Kita sampai kemana Kita sampai terakhir autopsy dulu deh Habis autopsy baru kita udahan ya Kita harus ngomong sama Shani Shani ada di hospital Shani Bantuin saya dong Shani Halo Halo Kita harus menunggu sampai malam dulu guys Karena dia kalau di tempat kerja gak mau ngomong ya Aneh Kenapa gak ngomong aja coba Ya sudahlah Kita tunggu sampai malam dulu Istirahat dirumahnya si Raymond ya Si penjahat ini Kita istirahat dirumahnya Azhar Zaved namanya sekarang Bukan Raymond lagi Ini Azhar Zaved nih Sekarang tugas kita adalah Memancing Si Raymond palsu ini Alias Azhar Zaved ini Kedalam perangkap guys Bagaimana caranya? Kita liat aja ya Gue penasaran Semakin seru ceritanya ya Gue gak menyangka akan seseru ini loh Gue ngiranya tuh kayak Ya biasa aja lah Ini mirip-mirip kayak Witcher 3 sih Story-nya bagus banget Ada kayak plot twist plot twist gitu lah Seru Aduh ini kena nenek Udah ah What sih? Ehm I'm here She's busy I didn't Aduh Dik Usir dong Usir dong I'm here White True Udah 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 kan Pelit amat sih Old age Masa kita diusir guys Ah Shania malo tidur Autopsi Nah Autopsi? Since when do you deal with stuff like that? Since I started investigating salamandra Okay though I'm no coroner You'll have to interpret our findings We'll meet in the evening Until then gather as many clues as possible I'll sniff around Get the body from the grave digger We'll meet at the hospital in the evening How do I find information? Gimana caranya? How do I find information to help the autopsy? Ask Vincent Mice But also look for books on anatomy and pathology Farewell Kita mesti nanya Vincent Mice Sama nyari buku Oke Guys Gue memutuskan untuk Lanjut di episode selanjutnya ya Jadi video kali ini sampai disini dulu Terima kasih sudah menonton video ini Kita di video selanjutnya akan mencoba mengwalk lebih dalam lagi Siapa Azhar Zaved ini Dan kita harus Memancing Azhar Zaved ini Kedalam perangkap Yaitu perangkapnya kayaknya udah tau ya Di tower Mage Tower yang ada di Rawa-Rawa Kita harus bawa Azhar Zaved ke situ Nah pertanyaannya bagaimana? Nah ini kita lagi Mencoba untuk Merancang Rencana lah Untuk membuat perangkap itu Oke Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa share ke teman-teman kalian Agar channel kita semakin berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax